intinya kalian itu sudah capek merantau boleh dibilang seperti itu kenapa saya bilang seperti itu iya, karena kalian sudah capek merantau makanya hawanya itu gak jelas banyak sekali teman-teman kita itu sudah capek merantau dan pengen dekatkan seorang laki-laki mulio ojuk merantau sui-sui terus main dengan barangmu barangmu, uculuk-uculuk nondek laki-laki online, kamu itu jangan buka susumu secara online jangan buka bekecotmu secara online mulio, enak ngerasa bekecot asli, enak ngerasa mano asli, ulo asli daripada di media sosial saya itu sangat heran sekali kalian itu sudah punya uang banyak sekali ratusan juta, hanya ingin merasakan bekecot-bekecotmu online buat apa? mulio re ngerasa iwa pelut sing asli jadi kalau kamu sudah punya uang, punya modal pulang pulang oh jangan di beledai-beledai kan susumu di tempat umum ya jangan karena saweran-saweran ataupun kamu yang nyawer aduh biya itu konsep kiki gusti gusti jadi ini banyak sekali ya saya sudah mengingatkan berkali-kali buat mbak-mbaknya yang saat ini ada di perantauan dan menginginkan suami mulio mbak wes gak usah ditunjukkan di media sosial pekecotmu yang jelebor-jelebor itu wes mulio kalau kamu harus kasih sayang kamu ingin dipeluk oleh seorang laki-laki muli ora usah gaya-gayaan belepot-belepotan gaya susumu mau dodol-odol di media sosial mulio jika kamu harus kasih sayang mulio jangan biarkan media sosial teknologi menyimpan data-datamu yang bonjrot-bonjrot sama ngiler-ngiler itu bisa saya tidak habis pikir kenapa kita sebagai perempuan begitu mudahnya terpedaya dengan laki-laki online laki-laki yang menjanjikan kemanisan dan kalian tuh paling suka orang sopan orang santun orang lembut ya siapa sih yang gak suka tapi tau gak sih yang tulus dikira modus yang modus dikira tulus karena orang yang tulus mengatakan apa adanya mereka tidak peduli kamu suka atau tidak suka tapi seorang penipu mereka sangat peduli sekali karena mereka menginginkan sesuatu darimu karena itu jangan baperan kalau ada orang yang ngomong manis-manis semuanya serba manis tentang dirimu padahal nyataannya kamu tidak semanis itu sadar diri sadar rai sadar posisi dipuji-puji disayang-sayang seneng siapa sih yang gak haus kasih sayang siapa sih yang gak haus pujian saya juga haus pujian mbak saya juga manusia biasa tapi pada kenyataan tidak semua netizen ada di pihak saya masih ingat banyak orang yang menghujat saya habis-habisan tapi sekarang mereka mengikuti jejak saya mereka menerima curhatan secara online mereka membalas fiti-fiti mereka menceritakan tentang long service mereka menceritakan tentang kepulangan mereka memberikan edukasi kenapa saya tidak marah? ya karena saya seneng pada akhirnya apa yang saya sampaikan ini punya dampak besar pada orang lain jadi setelah mereka menghujat saya karena saya keras memberikan informasi karena saya keras memberikan tentangan-tentangan pada sindikat akhirnya mereka memberikan edukasi juga saya seneng saya secara pribadi sangat seneng sekali melihat orang-orang di luar sana nih mengangkat telpon membalas SMS jadi biar sasaran panahnya tidak hanya di saya saya menjadi inspirasi buat youtuber-youtuber yang lain saya seneng banget gitu loh saya tidak merasa tersaingi dengan informasi-informasi yang di luar sana saya malah lebih bangga dengan youtuber-youtuber yang lain bisa memberikan edukasi karena follower dia bukan follower saya jadi saya tidak takut tersaingi oleh youtuber-youtuber lain selamat menikmati